Kami berselamat, sekali lagi kami memasukkan, mau-mau Terima kasih Kami berselamat, sekali lagi kami memasukkan, mau-mau Terima kasih Kami berselamat, sekali lagi kami memasukkan, mau-mau Kami berselamat, sekali lagi kami memasukkan, mau-mau Kami berselamat, sekali lagi kami memasukkan, mau-mau Bahwa pemerintah Provinsi NTB sangat menghargai aklit-aklitnya dalam bentuk pemberian bonus Dan untuk provinsi seluruh Indonesia, NTB adalah provinsi yang pertama memberikan bonus, itu pertama Yang kedua, NTB ini memberikan bonus emasnya, bonus peraknya, termasuk yang tertinggi di Indonesia Kita masuk tiga besar, jadi ada yang pertama itu Papua 1 miliar, yang kedua 350 juta, di mana itu? Nah, di mana yang 350 juta? Nah yang ketiga kita, di bawah itu di bawah kita semua Jadi ini luar biasa, mereka provinsi luar biasa, selain cepat, besar lagi Berarti bisa, sudah masuk di rekening mereka ini? Kan tadi tabungannya sudah mereka terima atas nama mereka Misalnya Johri? Wah, sudah Johri itu, 600 juta tadi tabungan Johri itu Pelatih ini, kan tadi sudah disampaikan bahwa ada administrasi sehingga tabungannya belum bisa dicetak Ini salah miskomunikasi, nggak usah kita besalkan itu Masalah administrasi, ya mudah-mudahan pada kesempatannya ini sehari dua hari ini selesai Jadi saya pikir tadi itu masalah miskomunikasi Bukan subtansi Kalau subtansi, sekali lagi kita harus akui pemerintah provinsi termasuk pemerintah yang paling cepat merespon Coba cek semua, google ini Apakah ada yang sudah memberikan bonus pada peralaman depon? Belum ada, termasuk Papua Belum ada Jadi kita sangat berhargai Pond ditutup tanggal 15 13 hari setelahnya, ini belah sumberikan Ini luar biasa Tahun 2016 Ya pelatih juga sebetulnya, ini kan pelatih sebenarnya Masalah administrasi Jadi Yang mana nih? Kan ada rumusnya Ada rumusnya Misalnya atletnya meraih medali mas Dia ada prosentasinya Nah mengenai prosentasinya ini kan hak pemerintah daerah Bukan hak kami Tapi sekali lagi kita mau menegaskan Kita hargai, kita gubernur Betul-betul dalam arti yang sesungguhnya Silahkan teman-teman media Cek Belum ada satupun Di tengah kesulitan pemerintah Provinsi MTB Betul-betul beliau memberi akarsiasi Mungkin itu ya Apa penyebabnya sehingga Apa penyebabnya sehingga Emosi Dua kalipun soalnya 2012 2016 Sudahlah cukup rasanya Pondasi yang kuat ini Diletakkan oleh ketua KONI sebelumnya gitu loh Lalu yang sekarang Oleh kadis-kadis sebelumnya juga Dimana para mereka ini Saling bisa koordinasi kerjasama yang baik Sehingga melahirkan angka-angka seperti tadi Lalu ini Sayang sekali Oleh gubernurnya sudah luar biasa gitu loh Tapi tidak diimbangi oleh Okundum-okundum di bawah ini Terutama leading sector sini adalah Kepala Dispora Nah ini kalau di Kepala Dispora ini Sepertinya ada Apa namanya Ada ini sama kita ini Kok sentimen sama kami ini gitu loh Kami melihat dari awal memang Tidak membackup Seolah-olah ini gitu Menyepelekan apa yang kami perbuat Seperti itu Ya Saat yang kita tunggu pada tanggal 28 Oktober Itu kita tunggu-tunggu tuh Kami bawa anak istri Pak disini Pak Sebagai bantu penghargaan kan gitu Tapi nyatanya seperti itu Kami tunggu Tunggu di timenya Ternyata tidak juga dipanggil-panggil Loh kita ini kan sudah Seperti apa rasanya gitu loh Sementara di sisi yang sama Di waktu yang sama Di acara yang sama Yang dari yang lain juga Dari STK juga Loh kami ini Sementara STK kan hanya numpang disini nih Judulnya saja kita yang lebih awal Mereka di ini Kok tidak mengacu kepada SK 2016 Yang sudah ditetapkan gitu Mau apa nih Kami herannya Kenapa ngotot kepada Dispora ini Kok ngotot di angka 30-60 gitu Kenapa ngotot ini Jadi tanda-tanda besar kami Kalau seperti ini Saran kami Kami minta kepada Gubernur Ini bawah sepacam ini Tinggalkan Cari yang ini Supaya bisa bersinergi dengan baik Dengan para Pengurus KONI yang bagus ini Begitu juga nih Ketua Kuntikan sudah luar biasa Menurut kami Dan Gubernur sudah membackup Dengan pendanaan yang cukup Madai bagi kami Itu terasa mungkin ada Taman itu Iya yang pasti ini Pak Haji Surya ini memang Tidak pernah ada Keterbukaan Semua kita Kemudian tidak pernah ada Sunyali yang baik Dalam rangka Untuk merangkul Kita semua Mulai dari kami pulang pun Kami sudah kemudian Mendengar isu-isu Terkait juga dengan Besar Bos yang Dia sampaikan gitu Kepada Polatih Pelatihkan sampai Sampai kesemua saya Saya pas turun Pas di ARP Sudah ingatkan dia Pak Haji Surya Saya bilang gitu Pakai hati nurani Cari yang dalam rangka Menatapkan bonus Dia sudah bilang Untuk 30% Saat itu dia Siapa yang bilang Sampai yang bilang Astaga Sampai yang bilang lagi Dia sendiri mengungkapkan Kepada pelatih yang ada Sehingga Itu yang saya sampaikan Sampai bilang Sampai bilang Tidak betul Itu Kemudian Seiring waktu Lagi kemudian Ini ketemu sama Pak Haji Mudar Ini dia ngomong juga Baru kemudian Saya akan perjuangkan Menjadi 50% Bahasanya dia Itu bahasanya dia Dan kemudian Sampai dengan hari ini Kita tidak tahu Berapa sih Besaran bonus itu Kalau mungkin Kita sudah tahu Mungkin tidak terlalu Seperti ini dia Ini sejak kita tidak tahu Kemudian Tidak ada Legislasi bonus Yang Sebuah penghargaan Apresiasi Yang diberikan Kepada pelatih Bagaimana Paling-paling Tidak marah semua Kan gitu Maksudnya kan dia Pas kami pulang kemarin Dia sebagai Kepanjang tangan Pemerintah Betul memang Itu adalah Bonus itu Apresiasi 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 Pemerintah Terhadap Pelatih Sepati Sudah berhasil Pada Pond yang Ke-20 kemarin Kemudian Apresiasi Itu diberikan Paling tidak Meminta pertimbangan Dari pada KONI Nusa Tenggara Barat Sebagai Indok Organisasi Olahraga Nusa Tenggara Barat Yang tahu Perjalanan Bagaimana sih Kaitan sama Bonus Pada PON-PON Terdahulu Nah sementara kan Yang menjadi Acuan sebenarnya Yang Hukum adat lah Katakan dia disitu Sudah ada SK Gubernur yang dulu Tahun 2016 itu Yang terkait juga Dengan masalah Pemberian besaran Bonus kepada Atlet pelatih Bahkan semua cabur Itu jadi Acuan sebelum itu Dulu bahkan Itu tetap berlaku Ini kemudian Mau mencari-cari Kepada yang lain-lain Bahwa mana SK Aturan-aturan Sehingga kemudian Itu kemudian Mulai mengacaukan Itu dia Padahal Padahal dia bilang Sebelumnya Bahwa dia belum menerima Ada pelatih Yang sudah memberikan Lebih dahulu SK itu Maksudnya itu Dia pakai Kalau memang Dia mempunyai hati Kemudian Terkait juga Dengan masalah Pelatih ini Ingat loh Pelatih ini kan sudah Pelatih atlet ini Sudah memberikan Prestasi yang luar biasa Kalau dia tahu Kemarin Yang dibesar 60 Pelindai itu Bagi dasarnya Oh berarti ini Sebenarnya Luar biasa Kita punya Artik pelatih Pelatih Pada saat sekarang Masa ini Dulu artiknya Dapatnya 150 Sekarang dua kali lipat Dapatnya 300 juta Ini dulu Pelatih itu Dapat 60 Masa sekarang Mau diturunkan lagi Kemudian Sampai yang Jumlah yang setidak Kita tahu Sampai dengan saat ini Itu yang Yang membuat Kemudian kita Sampai seperti tadi Itu Kita ingin Panggillah Kalau membuatnya Bukan alasan Menurut saya Saya sudah Kaksih Kalau saya punya data Itu Hadis Kaksih Kalau dia Beralasan Itu Bukan alasan Itu Beberapa orang Yang belum Itu Kemudian Secara simbolis Bikin Sampai Pada pelatih Ini Punya Alas Kita Lebih Tenang Karena Kenapa Morris Saat Morris Dupat Bilang Dia Menenangkan Kita Kemudian Di Dewan Sana Berapapun Yang dikasih Terima Dia Menenangkan Kita Sehingga Nanti Kemudian Dewan Akan Berupaya Untuk Menambahkan Kekorangannya Itu Kita Kedepan Ini Punya Rencana Besar Dalam Rampak Fon 22 Yang Rencana Ada Disini Dia Jaga Para Pelatih Yang Penjuang Penjuang Melatih Adik Semua Tidak Ada Pelati-pelati Jangan Mimpi Deprestasi Itu Yang paling penting Diketahui Oleh Pelayan Itu Yang saya Hentikan Jadi Awalnya Tadi malam Pertemuan Kita Diundang Oleh Ibu Ketua JPR Provensi Indonesia Tenggara Barat Bahwa Memerikan Apresiasi Terus Kita Ketemu Kemudian Kita Masih Didinginkan Oleh Pak Muli 50 Terima Dulu Nanti Anggar Jukitnya Oke Kemudian Tadi malam Kita Juga Diminta Untuk Menyerahkan Data-data Pembuatan Kutu Rekening Harus Selesai Jam 7 Malam Dan Kita Sudah Berikan Sesuai Tadi Yang Kita Tunggu-tunggu Betapa Cembunyanya Kami Dari Pelatih Ketika STG Dipanggil Pelatih Diberikan Disebutkan Uangnya Kemudian Yang Tidak Mendapatkan Pedali Juga Diberikan Oleh Di STG Tadi Pemberiannya Itu kalau saya tidak salah Tadi Kemudian Yang kita tunggu-tunggu Adalah Sekarang Atlet Disebutkan Alhamdulillah Atlet Tidak Nah Pada Intinya Ujungnya Pelatih Yang Akan Dengan Tetapi Dari MC Mengatakan Karena Seyugianya Mau Dibagikan Cuman Karena Ada Pelatih Yang Belum Memberikan Belum Klop Masalah Administrasinya Maka Ditunda Sebetulnya Tidak Bisa Kalau Mau Perwakilan Atau Yang Sudah Klop Saja Diberikan Sehingga Kami Merasakan Bahwa Memang Tidak Ada Penghargaan Terhadap Pelatih Yang Sudah Berdarah Disana Dan Pelatih Ini Sangat Menentukan 60% Keberhasilan Atlet Itu adalah Pelatih Karena Pelatih Nah Itu yang Kita Kita Minta Janji Bapak Gubernur Adalah Tanggal 28 Atlet Dan Pelatih Langsung Diberikan Tanggal 28 Ini Ini Yang Kita Tagih Sekarang Dan Kita Kepin Tahu Berapa Berapa Yang Kita Diberikan Supaya Kita Jelas Kalau Ada Rekening Nah Itu yang Kita Ingin Kita Tunggu Saat Ini Rasa Kekecewaan Teman-teman Pelatih Sudah Memang Karena Itu Kita Yang Maunya Dijanjikan Bahwa Hari Ini Mau Diberikan Diberikan Apresiasi Walaupun Perwakilan Tapi Ternyata Pelatih Tidak Disebut Sama Sekali Ini Ini Mungkin Dari Pelatih Ada Deadline Pemerintah Untuk Memberi Kejelasan Sampai Kapan Bisa Sudah Diberikan Anudis Sudah Diberikan Penjelasan Terkait Sama Ini Walaupun Dari Sempat Kita Bicara Sama Sekdar Terkait Sama Ini Walaupun Beliau Menyampaikan Terkait Masalah COVID Dan Kita Ada Walaupun Saya Tidak Pas Juga Kalau Memang Begitu Jangan Tidak Naik Seperti Itu Sejalan Sejalan Saya Saya Tetap Berpegang Kepada Teori Apa Namanya Teori Pelatihan Itu Yang Menyatakan Bahwa Keperhasilan Atlet Prestasi Atlet Itu Sebab Yang Peran Daripada Pelatih Itu Yang Harus Menjadi Patokan Kemudian Lampu Kedepan Ini Betul Memang Aturan Aturan Terkait Juga Dengan Kepala Dispora Sebuah Jangan Sotau Dalam Mengurus Olahraga Jangan Sotau Dalam Mengurus Olahraga Kalau Tidak Memiliki Skill Disitu Panggil Orang Secara Teknis Untuk Menghitung Seperti Ini Membantu Ini Mengusulkan Sendiri Tanpa Mau Berkoordinasi Dengan Teman Teman Secara Teknik Dengan Lembaga Ini Koni Itu Sendiri Sekarang Jangan Jauh Jauh Ini Besaran Daripada Perolehan Medali Emas Perak Sama Perung Itu Tidak Seperti Aturan Yang Biasa Sama Katakan Biasanya Kalau Emas 300 Perak 150 Kemudian Perung 100 Kenapa Kalau Kemudian Dengan Pakai Nekonfensi Kemudian Pasangan Perung Tetap Nilai Emas Lebih Tinggi Ini Bahkan Kemudian Dengan 200 Perak Itu Emas Berada Rupiah Ini Dibawa Daripada Perak Dia Itu Yang Salah Penghitungan Makanya Dia Berkoordinasi Sama Konilah Yang Paling Tahu Masalah Itu Dia Ini Dia Baru Nggak Ngerti Masalah Itu Dia Lagi Yang Bagi Kemudian Dengan Aturan Yang Dia Pasangan Seliri Terima Bila Kenapa Kemarin Ini Kadang-kadang Mengambil Aturan Katanya Dari Mempora Kenapa Kodak Jokowi Saja Langsung Ambil Aturan Sehingga Kemudian Dia Tahu Aturan Plaknas Seperti Apa Seperti Apa Yang Jangan Tinggi Daripada Itu Dia Sudah Sudah Adopsi Dalam Rangka Untuk S.K. Gump Jadi Aksuan Konkret Ngin Kenting Ngin Kalau Ingin Majukan Pemerangga Ini Kan Untuk Apa Namanya Untuk Menyimpangi Pak Gubernur Yang Peduli Terhadap Olahraga Ini Kalau Tapi Masih Bawahnya Seperti Itu Ujung Yang Dikorbankan Nantilah Kami Para Olahraga Ternyata Seperti Ini Kasi Gubernur Segera Ganti Usulan Kami Ganti Kepala Biar Bisa Bersinergi Dengan Komi Yang Bersinergi Dengan Para Cabur Cabur Sendiri Itu Harap Kita Dalam Rangka Melujuk PON Ke 22 Kita Harus Kenceng Mulai Sekarang Ini